Selanjutnya kita sebagai seorang muslim, apa yang mesti, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan, untuk bergerak, membantu para penyandang disabilitas? Kami persilahkan Ibu Rokfah. Iya Mbak Iva, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dan juga masyarakat ya, tidak hanya muslim tapi juga masyarakat secara umum. Kalau kita bicara dalam konteks masyarakat muslim, menurut saya yang penting sekali harus kita berikan ya, ya tidak hanya muslim sebenarnya, semua masyarakat, semua komponen bangsa ini wajib untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian dalam konteks masyarakat muslim, saya mengerucut lebih kecil, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam upaya tadi memenuhi hak. Yang pertama adalah, pemuka masyarakat, pemuka agama, tokoh agama para ustadz, para kiai, alim ulama itu perlu memiliki perspektif yang positif. Membangun dan mengedukasi diri untuk memahami isu disabilitas, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana tadi perspektif yang positif dan juga itu akan berimplikasi kepada pemenuhan hak-hak penyenang disabilitas.